Intro Satuan Polisi Pamung Praja berhasil mengamankan 323 botol miras berbagai merek dan 2 jirigen arak jawa dalam razia untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat muslim dalam menjalankan ibadah puasa. Razia minuman beralkohol yang dilaksanakan di dua titik lokasi masing-masing di wilayah Kejamatan Rejoso dan Gondang ini petugas harus menyisir hutan karena untuk mengelabui petugas penjual menyembunyikan barang haram ini di dalam hutan. Namun berkat kecilian petugas dapat mengamankan dua jirigen arak jawa dari dalam hutan. Kapit penegak perundangan Sujito mengatakan razia miras Satpol PP berhasil mengamankan 323 botol miras dan dua jirigen arak jawa. Saat ini barang bukti diamankan di kantor untuk penjual diberikan pembinaan. Ini dalam rangka kita mengadakan penertipan minuman beralkohol yang ada di wilayah Kejamatan Juk. Khususnya kemarin berdasarkan hasil pantauan dari anggota dan laporan dari masyarakat, ada dua titik yang kita operasi. Yang pertama adalah di Rejoso dan yang kedua adalah di Gondang. Hasilnya apa? Dari dua titik itu kita temukan 323 jenis minuman beralkohol berbagai merek. Kemudian juga kita temukan dua jirigen arak. Apakah gaya tadi juga untuk menyongsong bulan suci Ramadan Pak? Ya ini kan sebentar lagi umat Islam bulan suci Ramadan oleh sebab itu untuk menciptakan ketentraman keteripan di masyarakat, maka Satpol PP Kapten Hanjuk mengadakan operasi penertipan minuman beralkohol. Saran bagi penjual dan peminum kami harapkan untuk penjualnya agar dilengkapi dengan dokumen perizinan, karena ini menyangkut aturan dan legalitas usaha penjual. Oleh sebab itu, di dalam kita setiap operasi kita pasti mengadakan pembinaan sekaligus di lapangan. Barang yang kita ambil, kita amankan itu, kita kasih batas waktu 1 bulan agar penjual itu segera melengkapi dokumen perizinan. Jadi sementara kita amankan, apabila penjual sudah mendapatkan izin-perizinan, ya silahkan bisa diambil. Tetapi dalam waktu 1 bulan tidak diambil, ya kita musnahkan sesuai dengan peraturan perundangan perakur. Untuk penjualnya, Pak, mungkin ada sanksi kepada penjual? Penjual, kalau sementara kita mengedepankan pembinaan dulu, jadi belum sampai ke sanksi bidana, jadi kita sarankan agar penjual itu segera mengurus perizinan. Barang bukti ratusan botol miras diamankan di kantor saat Pol PP menunggu pemiliknya mengurus izin. Dan apabila dalam 1 bulan tidak diambil, maka barang bukti akan dimusnahkan sesuai peraturan perundangan. Dari Nganjuk, Siti Nurhalifah melaporkan. Siti Nurhalifah melaporkan.